selamat menikmati ini tuh 300 gram dada ayam pilat dan wortelnya tuh lebih kurang 50 gram dan diparut oke untuk dada ayamnya udah selesai, sekarang saya taruh disini bawang goreng bawang putih goreng kemudian gula, garam dan lada sesuai selera ya banyaknya dan telur ayam 2 buah utuh kalau gak mau pakai wortel bisa pakai roti aja ya kalau mau di kombin juga boleh seperti ini supaya banyak dapatnya maklumana banyak dan tepung panir nah ini tepung terigu saya cairkan untuk celupannya nanti sebelum dibalur ke tepung panir oke ini dia bahannya oke sekarang kita masukkan ke blender daging ayamnya kemudian tambahkan telur up ya, kurang kelihatan kurang tinggi taruh tripod HPnya dan masukkan bahan bawang goreng bawang apa garam, gula dan lada jadi aromanya tuh wangi nanti ya dan tambahkan langsung roti tawar tanpa kulitnya ya oke saya lupa taruh kaldu jamur rasa ayam dan air ya nanti saya tambah belakang aja oke saya blender dulu ini kalau seandainya seret bisa tambahkan air es ya supaya mudah di blender kecuali kita menggunakan put apa prosesor itu gampang tanpa air dia bisa muter oke udah selesai tinggal tambahkan wortel yang udah kita parut tadi jadi secara nggak langsung kita ngasih anak-anak sayuran ya apa sayuran ya kadang ada anak-anak yang nggak suka makan sayuran ya jadi bundanya harus pandai-pandai nyelipin sayuran dalam apa lauk pautnya nah ini saya loyangnya udah diolesin pakai margarin sekarang kita masukin daging ayam yang sudah kita haluskan tadi dan ratakan oke udah rata tinggal kita kukus lebih kurang 10 menit ya nggak perlu lama jadi ini gampang masaknya oke udah selesai sekarang tinggal kita dinginkan sebelum nanti akhirnya kita potong-potong tunggu dingin ya nah ini dia udah dingin sekarang kita bisa tumpahin ke talenan ini dan potong sesuai selera ya mau tebal mau tipis mau besar mau kecil disesuaikan aja dengan jumlah anggota keluarga jumlah anaknya keles gitu jadi untuk jadi untuk makanan seperti ini bakso nugget itu saya biasanya bikin sendiri ya kalau dulu rajin beli sekarang rajin bikin aja gak pernah nyetok frozen pot lagi di apa kulkas kalau pengen ya bikin sendiri insyaallah dapatnya lebih banyak hemat ya mak ya oke sekarang kita celupin ke terigu basah tadi bisa pakai apa telur ya atau terigu basah dan balur ke tepung panir dan kita taruh di wadah supaya mudah simpan di kulkas kalau gak habis digoreng ya jadi ini simpan di kulkas bisa digoreng kapan perlu oke lakukan sampai habis ya mak seperti ini sebenarnya kalau mau rasanya lebih mendekati rasa yang dijual-jual kayak so good gitu dia tanpa sayuran wortel ya cuman pakai roti tawar tadi itu nah itu rasanya lebih alut pokoknya mirip rasanya dengan yang dijual-jual oke kita tinggal goreng sebagian seperlunya ya dengan minyak panas api yang kecil aja gak usah terlalu usah nanti cepat gosong dan harus dijaga jangan disambil kerja yang lain seperti saya bawa kerja lain akhirnya ada yang sebagian gosong ya oke udah selesai gorengnya seperti ini sedikit merah ya gak apa-apa lah hitam manis ya mak oke yang ini tinggal kita simpan di freezer jadi kapan mau goreng tinggal keluarin dari freezer dan goreng bahan cocolannya saus tomat dan saus cabai oke deh terima kasih ya moga video saya bermanfaat resep ala kadarnya semoga suka ya mak sampai ketemu lagi di video selanjutnya seperti biasa kalau suka dengan video saya kasih like dan bantu share ke media sosial yang mak punya oke sampai ketemu di video selanjutnya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye selamat menikmati Terima kasih.